Intro Amanah konstitusi tadi seperti bisa sebutkan Terlibat secara aktif dalam menjaga perdamaian dunia Ini juga sebenarnya merupakan amanah dari kitab suci Kalau bagi penduduk yang beratama Islam Karena kita juga mesinnya juga bertanya Kenapa bangsa ini memiliki warga negara mayoritas beratama Islam Dengan wariswa kekayaan yang luar biasa Kompleksitas persoalan yang luar biasa Negara yang besar Tentunya mesinnya Mereka harus bertanya Mengapa ini? Mengapa Tuhan menjadikan kondisi seperti ini? Nah kalau kita buka di akunan Itu memang bisa kita memiliki suatu tugas dan amanah Sebagai bangsa tidak lagi sebagai individu Bukan lagi Tapi disana digunakan kata umat Ayatnya itu berada di surat Al-Baqarah Jadi dia ayat ini berbicara kita sebagai bangsa Sebagai umat yang harus mampu menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia Menjadi hakim, menjadi pengadil, menjadi wasit Itu begitu Amanah dari Quran Kalau kita ingin nanti Rasul bersedia menjadi saksi Bagian dari umatnya Apakah ada potensi bahwa perdamaian dunia ini akan terancam? Potensinya dari waktu ke waktu itu makin tinggi Karena jumlah penduduk itu bertambah terus Padahal sumber daya pendukungnya itu relatif konstan Jadi nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa Memperebutkan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup Nah ini kalau manajemen di tingkat dunia tidak bagus Ya ujungnya akan terjadi Moga-moga itu tidak terjadi Moga-moga pada saat hal-hal yang sangat kritikal seperti itu Kita bisa berfungsi secara efektif Menyuskan bahwa dunia sehingga amanah konstitusi Untuk menjaga perdamaian dunia Membira perdamaian dunia itu dapat kita laksanakan Dan sekaligus juga amanah dari Quran Karena kita bisa menjadi saksi Di tengah-tengah bangsa lain Bisa menjadi hakim, bisa menjadi pengadil Dan problema yang dihadapi antarbangsa Nah ini juga tantangan lain yang kita hadapi Kalau kita ingin melaksanakan amanah konstitusi Dan juga sekaligus melaksanakan amanah dari kitab suci Nah sebagai gambaran saja ini sebagai gambaran kerja Pada saat ini kan kekuatan militer dunia itu yang mengagumkan Dan juga menggiriskan dan menggetahkan Barangkali ya Amerika Serikat Karena Amerika Serikat itu di kekuatan militer direpresentasikan oleh kapal Indu Kita mengenal berbagai macam jenis kapal Indu Tapi saya menyebutkan satu jenis kapal Indu saja yang terkenal Yaitu kelas Nimitz Kapal Indu ini mengangkut 92 pesawat terbang tempur Yang siap tempur Artinya pesawat terbang yang siap tempur Dengan segala macam fasilitasnya Jadi dia membawa bom dan sebagainya Dan kapal Indu ini mampu melepas landaskan pesawat Setiap 25 detik Melepas landaskan maupun untuk mendalam Satu pesawat terbang per 25 detik Jadi luar biasa mengangkat 90 buah kapal tempur seperti itu Belum dia mengangkat juga pasukan komando Sekitar 4.000 sampai 5.000 satu kapal Indu ini Yang untuk membayangkan betapa dasarnya kekuatan militer seperti itu Kita bisa lihat negara kita Negara kita sekarang memiliki pesawat tempur yang siap tempur betul Dengan fasilitas yang canggih Itu angkanya masih di bawah 30 Sebagian masih kita pesan Memang ada pesawat-pesawat yang terkena embargo Sebagian dari Amerika Yang pesawat tempur yang siap tempur itu masih di bawah 30 Nah berbagai macam tantangan dari ketepatasan sumber daya manusia Lalu juga ketepatasan penguasaan teknologi Sehingga berbagai macam kekayaan alam itu sepenuhnya sekarang Yang menangani, yang memanage itu sepenuhnya kekuatan Nah memang kita melihat berbagai macam tantangan Belum problem dalam negeri sendiri Kita belum bisa mengangkat harga hidup seluruh warga negara ini Pada tingkat level kehidupan yang layak Itu semua tidak perlu membuat kita berkecil hati dan pesimis Tidak boleh sedikit pun ada rasa ragu Bahwa satu saat nanti kita bisa mewujudkan cita-cita Para pendiri negara kita Itu berperan secara aktif di level dunia Karena kita bisa menyelesaikan persoalan di dalam negeri Itu harus selalu hidup di dalam pikiran setiap warga negara Khususnya bagi mereka yang berakam islam Karena itu tugas suci yang diamanakan oleh Al-Quran sendiri Kita punya tanggung jawab sebagai umat Karena Allah sudah memberikan segalanya yang diperlukan Semua ada Itu lebih dari cukup sebagai bekal Untuk melaksanakan misi suci Baik dari konstitusi maupun kitab suci Bahwa sekarang masih banyak hal-hal yang mengecewakan kita Atau belum seperti yang kita inginkan Nah itu bagian dari proses Nah ini memang memerlukan kerja yang tidak ada Bukan kerja yang keras Bukan karakter yang siap untuk bekerja keras Bekerja yang cerdas Bekerja yang tutas Bekerja yang mawas Yang berkualitas Dengan basic landasan integritas dan ikhlas Jadi diperlukan seperti itu Jadi yang pertama syarat perlu dari itu semua Seperti yang saya sebutkan Adalah penguasaan sains dan teknologi Itu sudah bisa ditanggungi dari sains, teknologi, dan seni Karena itu berjalan kelindahan Produk-produk teknologi itu pasti di sana Ada sentuhan-sentuhan seni Jadi sains, teknologi, dan seni ini harus kita kuasai Itu syarat perlu tapi belum cukup Jelas belum cukup Karena kita mengenal agak ada gium yang sangat populer Yaitu ada gium yang kalau diungkapkan dalam bahasa Inggris itu Knowledge is power but karakterisme Jadi pengetahuan itu sains, teknologi itu penting sekali Syarat perlu tapi belum cukup Harus ada tambahannya yaitu Dilanggasi atas karakter Ahlakul karimah Sehingga kekuatan dan power yang dimiliki itu Tidak digunakan untuk perbuatan sewonan-wonan Karena dia memiliki karakter Ahlakul karimah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!